Capres, Petahana Jokowi-Dodo dan Capres nomor urdua, Sandiaga Uno saling bersahutan soal harga di pasar tradisional. Isu soal harga kebutuhan sehari-hari di pasar tengah menjadi salah satu isu utama di masa kampanye Pilpres 2019. Pasar tradisional sepertinya masih menjadi isu menarik bagi masing-masing kubu dalam kampanye Pilpres 2019. Selama masa kampanye, Jokowi dan Sandiaga berulang kali saling berbalas soal hasil belusukanya ke pasar terutama terkait harga berbagai kebutuhan. Saat berkunjung ke Bandar Lampung, Jokowi menyinggung ada orang masuk ke pasar tradisional dan tidak membeli apapun. Namun ketika keluar pasar, mengatakan harga barang di pasar tradisional mahal. Jokowi mengatakan dia berkunjung ke pasar tidak hanya untuk berbelanja, namun juga mengecek harga bahan pangan. Menanggapi pernyataan Jokowi yang menyindir mereka yang ke pasar, tak berbelanja, namun mengeluh soal harga mahal. Calon wakil presiden nomor uru dua, Sandiaga Udo, mengatakan berbelanja saat belusukan ke pasar memang bukan tujuannya. Ia mengatakan kegiatan yang berkunjung ke pasar adalah untuk mendengarkan aspirasi dari pedagang dan pembeli. Tim Liputan AI News melaporkan.